Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kisah di line of dawn mengenai seorang musisi Tidak ada yang pernah tahu dari mana dia datang atau kemana dia menuju Semua orang memanggilnya dengan sebutan The Freakin' Boot Granger Dikisahkan bahwa Granger menjadi yatim piatu ketika orang tuanya gugur dalam peperangan antara Monian Empire dan Southern Mountain Pada saat itu, dia dijemput oleh Imperial Army dan dibawa ke Monastery of Light Di tempat tersebutlah, Granger menjadi seorang anak yang pendiam dan terisolasi Dia tidak pernah menunjukkan ekspresi dan perasaannya melalui matanya yang sangat dingin Pada suatu hari, Granger tertarik dengan alunan melodi yang terdengar dari Monastery of Light Pada saat itu juga, merupakan pertama kalinya Granger menunjukkan ekspresi bahagianya kepada suatu hal Dia merasa senang ketika mendengar alunan melodi musik yang sangat indah Namun, ketika alunan musik berakhir, Granger akan merasa sedih Dan kembali menunjukkan ekspresinya yang sangat datar Anak yatim piatu yang ada di Monastery of Light memiliki dua pilihan Yang akan menentukan masa depan mereka saat dewasa Pilihan pertama adalah menjadi Demon Hunter Yang akan mendedikasikan hidupnya untuk menyelesaikan misi rahasia dari kerajaan Sedangkan pilihan kedua adalah menjadi pelayan Monastery of Light Yang akan menghabiskan hidupnya dengan membersihkan dan mencuci seumur hidupnya Tibalah saatnya, dimana Granger akan menentukan pilihannya Namun, tak terduga Granger memilih senjata dan biola di saat yang bersamaan Yang artinya, dia memilih kedua pilihan Dia sangat membenci para iblis Sehingga dirinya memilih senjata agar bisa menjadi Demon Hunter untuk membunuh para iblis Selain itu, Granger juga memilih biola Sebab dengan alunan musik biola yang dia mainkan akan memberikan kebahagiaan Granger sangat menyukai musik yang dia mainkan dengan biolanya Di waktu yang lain, Granger akan memainkan biola dengan alunan musik yang sangat buruk Sebagai tanda dimulainya peperangan Dengan suara biola yang sangat buruk Dia dapat mengacaukan konsentrasi dari musuh-musuhnya Di saat itu juga, Granger mengambil kesempatan Untuk menyerang musuhnya dengan senapan miliknya Dengan kemampuannya yang hebat dan dedikasinya untuk Monastery of Light Akhirnya Granger berhasil menjadi pemimpin di salah satu kelompok Demon Hunter Dengan efisiensi dan kemampuannya saat bertarung Membuat Alucard yang merupakan salah satu Demon Hunter Yang paling terkenal mengagumi dan menghormati Granger Dedikasi dan ketulusan Granger pada Monian Empire Membuatnya masuk ke pasukan elit Lightbron Yang hanya diisi oleh orang-orang dengan kemampuan di atas rata-rata Saat ini, pasukan Lightbron beranggotakan lima orang Yaitu Granger, Alucard, Harith, Fanny, dan Trigel Kehebatan pasukan Lightbron dibuktikan ketika mereka berhasil mengalahkan pasukan Abyss Yang menyerang Monian Empire Saat itu, pasukan Abyss dipimpin oleh Dairoth Yang diperkuat oleh kekuatan Tamus dan Alice Pada akhirnya, Granger menghabiskan masa hidupnya Dengan memerangi para iblis Di bawah kepemimpinan Ratu Silvana Like dan Subscribe Jika kalian suka dengan kisah ini Jika kalian suka dengan kisah ini Jika kalian suka dengan kisah ini Jika kalian suka dengan kisah-teah ini Jika kalian suka dengan kisah ini